Halo sahabat Pionier, balik lagi sama aku Livy dan hari ini aku mau mandu Pionier Jeep Today sama Calvin juga pas dia di belakang layar. Halo Kalvi, nah jadi hari ini lagi hujan ya makanya disini Livy pake payung, payung gede banget ini payung dari One, sekalian promosi, yuk langsung aja kita lihat sebelah sini, disini ada Jeep JK putih nih sahabat Jeep, nah tapi Livy gak tau nih ini punya siapa, Kalvi tau mah ini punya siapa? Enggak tau V, gak tau juga ya, jadi yaudahlah ya, tapi setau Livy ini tuh dia lagi mau dimodifikasi nih sahabat Jeep, mau dimodifikasi apanya, dimodifikasi bumpernya yang anniversary depan belakang, terus juga mau dibenerin lampu-lampunya nih sahabat Jeep, karena kenapa? Karena semua kabel-kabelnya disini katanya gosong ya, iya, kabelnya udah getas sih, udah getas, jadi wajib diganti, betul, jadi memang harus di service ulang ya, harus diperbaiki lagi, nah terus juga kalau misalnya kita lihat ya, disini dia itu udah tinggi banget nih sahabat Jeep, ini kalau dilihat nih kira-kira 3,5 ya, udah di liftnya 3,5 inch, terus juga dia pake shocknya ini disini, lihat nih sahabat Jeep, Ini untuk pake shocknya dia, pake shock dari King, yang tipenya, tipenya, tipenya apa ini? Coilover bilangnya. Coilover, iya, ini yang tipenya coilover tuh, keren banget kan, dan disini nih, dia udah pake velg Sultan, apa itu dia? Dia, velg Hutchinson, mantap, dan ini kita juga ready stock ya di toko kita ya, ini ready stock warna hitam pekat, nah kita kalau disini ada 2, ada warna hitam pekat dan juga warna silver. Ini dari Hutchinson, dilihat ya, ini juga si bautnya ini bukan variasi aja, dan dia ini udah pake band yang 37 x 12,5, tuh bisa dilihat ya, dia juga udah pake light bar, terus juga, nah ini, ini yang side step, yang elektrik ga sih? Bukan dong, oh bukan ya, oh ini masih bukan ya, oh iya, ini lu lihat, kaki-kakinya dong, udah pake arem apa tuh, di bawah tuh. Oh iya, dia udah pake kaki-kakinya dari teraflex. Iya, jadi kalau tadi gue liat, dia udah pake full teraflex sih, ini, kalian bisa liat nih, sahabat pionir. Tuh, kelontai road draglink sendiri, dia udah pake teraflex, cuman kayaknya agak sedikit kurang, nevi. Kenapa tuh? Kurangnya, kalau menurut aku sih, ini kan udah tinggi ya, ini perlu di-just pake bracket track bar nih, kayaknya agak kurang sedikit nih, untuk bracket track bar. Bracket track bar. Iya, jadi ini kayak, agak posisinya dia turun gitu aja, harusnya dia nge-gap, ini tinggi lagi sih posisinya. Jadi biar mobilnya jauh lebih nyaman sih, depannya kayak gini, walaupun ini udah nyaman, udah di-just, karena kan pake full teraflex, dia udah adjustable semua. Terus ada shocksteer juga, falcon nexus F22. Cuman kayaknya ada yang kurang aja nih, kalau mungkin bisa liat full, dia tuh pake bracket track bar, jadi biar nge-just lagi, gitu. Tapi overall, kaki-kakinya udah kuat sih, udah patent banget. Tinggal, kita tes lagi deh sekalian ya, kita tolong Eddy, atau Mas Ariel. Tes drive ya, sekalian ya. Tes drive, ini kan mau ganti bumper, anniversary, terus ngecek lampu-lampu, sisanya udah sih, baru itu dulu. Udah ya, baru itu dulu aja. Oke deh. Jadi, iya, jadi kita lanjut aja. Lanjut aja, mobil sebelah. Mobil sebelah, nah ini juga sama JK, tapi ini warna hitamnya ya. Ini punyanya om siapa tau gak? Om Yen San. Om Yen San. Itu orangnya ada di sebelah. Tengah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati